bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd kita lanjutkan kembali mempelajari kitab usul sunnah karya al imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh fadilatu syaykh rabi'i bin hadhi al madakhali hafidhahullahu ta'ala kemudian dari zaid bin wahab dari abdullah bin mas'ud radiyallahu anhumma berkata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha sesungguhnya akan terjadi setelahku perbuatan perbuatan mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda innaha satakunu ba'di atharah atharah adalah penguasa mengkhususkan harta-harta dan jabatan-jabatan untuk dirinya untuk orang-orang yang mendukungnya untuk penolong-penolongnya rombongan-rombongannya dan kerabat-kerabatnya sementara manusia tetap di dalam kefakiran apa yang dilakukan oleh para penguasa yang dilakukan oleh para penguasa adalah mementingkan diri-diri mereka sendiri ini adalah kebaliman ini adalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wa sallam sabdakan yang mana Allah menurunkan kepada beliau surat al-ma'idah ayat 44 dan barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang kafir apa yang Rasul sallallahu alaihi wa sallam katakan tentang penguasa yang mementingkan dirinya sendiri ini sebagaimana akan datang Rasul memerintahkan untuk mendengar dan mentaatinya selama penguasa memerintahkan perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Apakah kalian lebih mengetahui kitabullah dan lebih mengetahui agama Allah daripada Rasulullah daripada para sahabatnya yang mulia dan daripada imam-imam yang berada di atas petunjuk di semua waktu dan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sesungguhnya akan terjadi setelahku perbuatan mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Jalla Jalalu para sahabat radiyallahu anhum berkata Ya Rasulullah wahai Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dhalik bagaimana engkau memerintahkan siapa diantara kami yang menjumpai perbuatan mementingkan diri sendiri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tuadunal haqqal ladhi alaikum watas'alun allaha ladhi lakum kalian menunaikan hak yang wajib kalian tunaikan dan kalian memohon kepada Allah yang menjadi milik kalian diriwayatkan Bukhari dan Muslim kamu tidak pergi untuk menentang penguasa dan kamu tidak melakukan demonstrasi demonstrasi apakah di dalam Islam ada demonstrasi demonstrasi apabila penguasa teledor di dalam mengurus air satu hari saja air tidak mengalir terjadi demonstrasi demonstrasi sekarang negara-negara memberi dan tidak mengambil kebanyakan negara-negara sekarang memberi memberi warga-warga negara dan tidak mengambil dari mereka kecuali sedikit ada pun penguasa-penguasa itu mereka mengambil dan menjadikan harta hanya untuk mereka mereka tidak memberikan sesuatu dan mereka membiarkan rakyat-rakyat miskin yaitu para penguasa yang dijumpai oleh para sahabat radiyallahu anhum sebab jika nabi berkata kepada para sahabat berontaklah kalian tentanglah penguasa maka umat celaka maka tidak ada yang tersisa kecuali nabi mengarahkan mereka supaya berfikir dengan akal berlemah lembut bersabar dan bersikap pelan-pelan demi menjaga islam demi menjaga darah-darah orang-orang muslim dan demi menjaga kehormatan-kehormatan mereka rasulullah s.a.w. bersabda tuadunal haqq al-lazi alaikum kalian menunaikan hak yang harus kalian tunaikan tunaikanlah hak yang wajib kalian tunaikan dan kalian memohon kepada Allah yang menjadi milik kalian Rasulullah s.a.w. berkata kepada orang-orang ansar sesungguhnya kalian akan mendapati perbuatan mementingkan diri sendiri setelahku orang-orang ansar yang berperang bersama mereka yang menempati Madinah dan yang beriman mereka berjihad mereka berjuang dan mereka menaklukkan dunia apa yang Rasulullah s.a.w. sabdakan kepada mereka yang Rasulullah s.a.w. sabdakan kepada mereka adalah dengar dan taati sebagaimana akan datang di dalam hadith sekarang datang orang-orang yang memetik buah perjuangan orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin mereka menjadikan harta-harta dan jabatan-jabatan hanya untuk mereka seperti Yazid bin Muawiyah dan seperti yang setelahnya dari Khalifah-Khalifah Bani Umayyah selain Umar bin Abdul Aziz dan seperti sebagian gubernur-gubernur mereka seperti Ubaidullah bin Ziyad dan Al-Hajjad bin Yusuf tetapi terjadi kezaliman pada Banu Marwan dan terjadi sesuatu dari kelaliman pada mereka mereka mengakhirkan sholat asar mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya dan terjadi kerusakan pada mereka meskipun demikian para sahabat menjumpai mereka dan para sahabat bersabar orang-orang datang kepada Anas radiyallahu anhu dan mereka berkata Hajjad melakukan apa yang dia lakukan dia menumpahkan darah merampas harta dia melakukan apa yang dia lakukan Al-Hajjad lebih bangis daripada para penguasa sekarang para penguasa sekarang di sisi mereka terdapat peraturan-peraturan sama saja dari timur atau dari barat tetapi Al-Hajjad dia kacau dia berhukum dengan hawa nafsunya saja dia menumpahkan darah Anas berkata sabarlah kalian tidaklah datang suatu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya Anas memerintahkan mereka untuk bersabar Anas mempraktekkan ajaran-ajaran Rasul dan arahan-arahan Rasul yang dia ketahui dari Al-Qamah bin Wa'il dari bapaknya dia berkata Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata Ya Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Ara'ayta inqamat alayna umarau yas'aluna haqqahum wa'ayam wa'amna'una haqqana fa'am fa'am ta'amuruna apa pendapatmu apabila kita dipimpin oleh para penguasa yang meminta kepada kita hak mereka dan mereka tidak memberikan kita hak kita maka apa yang engkau perintahkan kepada kita maka Rasulullah berpaling dari Salamah bin Yazid Al-Ju'fi kemudian Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama lalu Rasulullah berpaling darinya kemudian Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama lalu Rasulullah berpaling darinya pertanyaan yang sangat berbahaya Rasulullah tidak menyukai pertanyaan itu pertanyaan yang susah apa yang Rasulullah Salamah katakan kepada Salamah bin Yazid Al-Ju'fi maka Al-Ash'ath bin Qais menarik Salamah bin Yazid Al-Ju'fi dan Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Isma'u wa'ati'u dengar dan taatilah para penguasa fa'innama alihim ma'hum milu sebab sesungguhnya kewajiban mereka adalah melakukan apa yang dibebankan kepada mereka wa'alaykum ma'hum miltum dan kewajiban kalian adalah melakukan apa yang dibebankan kepada kalian bisa jadi ada yang membaca hadith tersebut dia memahami dari perkataan ini yaitu perkataan Isma'u wa'ati'u dengar dan taat fa'innama alihim ma'hum milu wa'alaykum ma'hum miltum sebab sesungguhnya kewajiban mereka melakukan apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kalian melakukan melakukan apa yang dibebankan kepada kalian bisa jadi ada yang membaca perkataan ini dia memahami dari perkataan ini bahwasannya ia perkataan Ash'ath bin Qais maka jika diumpamakan ia adalah perkataan Al-Ash'ath bin Qais maka Rasulullah s.a.w. menyetujui perkataan tersebut dan kalian mengetahui bahwasannya sunnah adalah perkataan perbuatan dan ketetapan Rasul s.a.w. tetapi datang dari jalan yang lain setelah ini Rasulullah s.a.w. bersabda isma'u wa ati'u fa'innama alaihim ma hummilu wa alaiikum ma hummiltum dengar dan taat karena sesungguhnya kewajiban mereka adalah melakukan apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kalian melakukan apa yang dibebankan kepada kalian diriwayatkan muslim bagaimana para penguasa meminta kepada kita hak mereka sementara mereka tidak memberikan hak kita Rasul setiap kali ditanya dengan pertanyaan ini berpaling pertanyaan ini membuat Rasul terhiran-hiran karena pertanyaan ini menyebabkan terjadinya fitnah-fitnah maka Rasulullah s.a.w. menjawab isma'u isma'u wa'ati'u fa'innama alaihim ma hummilu wa'alaykum ma hummiltum dengar dengarlah dan ta'atlah kepada para penguasa yang mengambil hak mereka dan tidak memberikan hak kepada kalian dengarlah dan ta'atlah sebab sesungguhnya kewajiban mereka mengerjakan apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kalian mengerjakan apa yang dibebankan kepada kalian hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda man ra'a minkum munkaran faliyughayirhu biyadih barang siapa diantara kalian yang melihat kemunkaran maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya fa'illam yastati' fabilisanih maka jika dia tidak bisa maka hendaknya dia merubah dengan lisannya wa'illam yastati' fabiqalbih dan apabila dia tidak bisa merubah dengan lisannya maka dia merubah dengan hatinya wa'illam yastati' fabiqalbih dan itu adalah keimanan yang paling lemah diriwayatkan muslim sebagai contoh sekarang ada orang yang berilmu yang tidak mengingkari sebagian dari kemunkaran bisa jadi dia takut atau bisa jadi karena sebab yang lain karena sesuatu yang lain tetapi hatinya membenci kemunkaran itu ahlul ahwa para pengekor hawa nafsu berkata tentang alim ini dia agen penguasa dia mata-mata penguasa dia pembujuk penguasa dia penjilat penguasa dan seterusnya tuduhan-tuduhan yang demi Allah tidaklah mereka ambil tuduhan-tuduhan itu kecuali dari orang-orang ateis sikap-sikap ini bukanlah sikap-sikap orang muslim ini adalah sikap-sikap orang-orang ateis para pemberontak orang-orang ba'eth orang-orang yang berpahaman nasionalisme dan kelompok-kelompok yang tersesat bagaimana seorang pemuda muslim menerimanya ulama-ulama islam ahli kebenaran dan ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan arahan-arahan rasul yang mulia ini dan berpegang teguh dengan semacam ketetapan-ketetapan imam-imam islam ini seperti malik rahimahullah syafi'i rahimahullah ahmad bin hambal rahimahullah dan selain mereka yaitu al-awza'i rahimahullah al-thawri rahimahullah mereka itu semuanya hidup di masa hukum-hukum di sisinya terdapat kesalahan-kesalahan di sisinya terdapat penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi pada zaman imam ahmad rahimahullah di negeri orang-orang abasiyah terjadi ta'atil terhadap sifat-sifat Allah dan terjadi perkataan Al-Quran makhluk serta selain itu dari keyakinan-keyakinan orang-orang jahmiyah dan orang-orang mu'atazilah menurut mereka pendapat jahm yaitu pencetus jahmiyah adalah kekafiran mengatakan Al-Quran makhluk adalah kekafiran menurut Al-Imam Ahmad rahimahullah dan menurut ahlul hadith di waktu itu penguasa mengajak untuk melakukan kekafiran bersamaan dengan itu orang-orang ingin memberontak kepada penguasa lalu Imam Ahmad rahimahullah enggan dan beliau berucap hada fihi fasad wa fihi dararun alal muslimin di dalam pemberontakan ini terdapat kerusakan dan di dalamnya terdapat mara bahaya terhadap orang-orang muslim maka Imam Ahmad rahimahullah melarang mereka memberontak dan menentang penguasa bagaimana apakah Ahmad pengecut apakah Ahmad rahimahullah agen penguasa apakah para salaf yang berpegang teguh dengan dalil-dalil ini menentang orang-orang khawarij menentang ahli fitnah-fitnah dari orang-orang mu'tazilah dan selain mereka agen-agen dan mata-mata yaitu demi Allah mereka memerangi ahlu sunnah dengan sikap-sikap orang-orang atais orang-orang ba'ath orang-orang nasionalisme dan kelompok-kelompok yang menyimpang lalu bagaimana sikap-sikap ini diterapkan untuk orang-orang muslim bagaimana kalian tidak mengambil dalil-dalil ini kenapa kalian tidak memberikan udhur kepada mereka sementara mereka memiliki dalil-dalil syayuh rabi'ah bin hadih al-madukhali beliau berkata sekarang saya tidak ingin memberontak dan menentang penguasa saya tidak menganggap bahwa penguasa kafir dengan kekafiran yang nyata saya tidak mengkafirkan penguasa saya tidak berpendapat dengan pendapat orang-orang khawarij saya tidak mengkafirkan penguasa biarkan aku wahai saudaraku di dalam keadaanku jangan engkau hinakan aku wahai saudaraku kamu wajib mendengar sabda rasul sallallahu alaihi wasallam ma aqamus solat selama penguasa mendirikan solat ma sallu selama penguasa solat hatta tarau kufran bawaha sampai kalian melihat kekafiran yang nyata syaf rabia bin had beliau berkata sekarang kita tidak mengetahui seorang alim pun yang perkataannya dianggap berkata yaitu terkait sebagian penguasa yang salat dan masih berada di daerah keislaman masih muslim bahwa mereka kafir yaitu syah bin baz kalian ketahui bahwasannya dia mengkafirkan sebagian penguasa dan sebagian ulama mengkafirkan sebagian penguasa yang berhak untuk dikafirkan tetapi sebagian penguasa yang masih beragama islam meskipun mereka menyimpang tidak ada seorang pun yang mengkafirkan mereka maka sebagai contoh adakah seorang ulama yang perkataannya dianggap dari ahlu sunnah yang termasuk manusia yang paling suci berkata fulan kafir yaitu dari para penguasa sekarang kita tidak mendapati seorang pun kecuali orang-orang bodoh orang-orang jahil dan pengikut orang-orang mu'tazilah dan orang-orang khawarij yang mana mereka mengkafirkan para penguasa mereka mengkafirkan para penguasa dan warga-warga negara dan mereka mengkafirkan para penguasa dan tentara semua bentuk sikap ini diambil dari sekolahan sayyid kutub yang mana dia menghancurkan prinsip-prinsip akidah dan terkait dengan prinsip-prinsip ahli kesesatan semua tidaklah ada prinsip yang rusak kecuali diadopsi dari sayyid kutub dan tidaklah ada prinsip dari prinsip prinsip ahli sunnah kecuali sayyid kutub menghancurkannya diantaranya adalah mengkafirkan umat dan diantaranya adalah prinsip yang diadopsi dari sayyid kutub pengkafiran ini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang iman bisa jadi 100% di dalam keimanan dan bisa jadi kekafiran yang ada keimanan atau kekafiran saja adapun seseorang padanya terdapat kemaksiatan kemaksiatan maka tidak ada keimanan padanya apabila dia taat kepada seorang penguasa di dalam perkara parsial maka sungguh dia telah kafir dan dia keluar dari daerah islam secara total orang-orang khawarid sampai pada batas ini maka kita mengharapkan para pemuda memahami memahami dengan baik sekarang kalian mengeluarkan nas-nas dan dalil-dalil dan menjelaskan kesesatan laki-laki ini yaitu sayyut kutub mereka tidak menerima darimu mereka tidak menerima kebenaran darimu mereka enggan untuk mencari kebenaran wahai saudara-saudara mereka enggan menyikapi fitnah ini dengan sikap orang-orang yang cerdas yang mana fitnah ini meliputi timur dan barat bumi fitnah ini membuat bingung pemuda-pemuda umat dan fitnah ini mengacaukan akal-akal para pemuda fitnah ini mengadu domba para pemuda dan menanamkan permusuhan dan kebencian mereka tidak ingin mengetahui dan tidak ingin mempelajari perkara-perkara mereka mengetahui siapa yang mengendalikan mereka dan apa manhajnya apa akidah-akidahnya dan apakah pemahamannya sesuai dengan Islam mereka mereka tidak menginginkan ini mereka tidak menginginkan ini Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Nuh ayat 7 Mereka menjadikan jari-jari di telinga-telinga mereka mereka menjadikan baju-baju mereka menutupi diri-diri mereka dari kebenaran dan mereka terus-menerus melakukan kekafiran dan keburukan serta mereka benar-benar sombong demi Allah wahai saudara-saudaraku mereka menempuh jalan-jalan yang sangat buruk ini maka kita mengatakan pembicaraan ini meskipun di dalamnya terdapat perbuatan yang sangat menyinggung agar mereka bangkit supaya mereka bangun jika mereka memiliki akal-akal dan jika mereka memiliki penghormatan terhadap nas-nas al-Quran dan as-sunnah serta memiliki penghormatan terhadap pemahaman salafus soleh mereka wajib memikirkan perkara-perkara yang sangat agung lagi sangat genteng ini dengan baik yang mana umat sampai padanya pada tingkat yang sebelumnya umat tidak sampai padanya dengan arahan Syed Kutub dan para pengikutnya sekarang kita memfokuskan pada prinsip ini sebab prinsip ini meliputi fitnah-fitnah hapalkan hapalkanlah nas-nas ini sebab sesungguhnya kita beragama dengannya hingga kita bertemu dengan Allah dan tidak mungkin pengikut hawa nafsu dan orang menyimpang menyeret kita menuju penyelisihan terhadap manhaj ini terhadap cara beragama ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh